Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini saya bikin putri salju rasa coklat khusus untuk teman-teman yang sudah request untuk cookies rasa coklat dan ini bukan cuma sekedar coklat tetapi ada rasa milonya juga loh gimana cara bikinnya yuk kita mulai aja putri salju ini akan kita buat versi ekonomis ya teman-teman jadi kita tidak membutuhkan butter yang kita butuhkan hanya margarin sebanyak 200 gram kalian bisa pakai margarin apa saja tapi saya disini menggunakan 100 gram blue band dan 100 gram royal crown kita juga akan menggunakan gula halus sebanyak 70 gram dan ini semuanya akan kita mixer mixernya enggak perlu lama cukup sekitar satu sampai dua menit saja agar semuanya tercampur menjadi rata dan gula halusnya ini sudah tercampur dengan margarinnya dan kali ini teman-teman kita akan menggunakan satu butir telur kalian bisa pakai dua butir telur bila suka tapi cukup satu telur untuk saya ini akan kita kocok lagi sampai tercampur rata enggak lama setengah menit saja untuk bahan keringnya saya mempergunakan 30 gram coklat bubuk 30 gram maizena dan 30 gram susu bubuk sebaiknya ini semua disaring dulu ya teman-teman ini saya nggak pakai disaring jadi hasilnya kurang bagus dan kita akan mempergunakan terigu kunci biru sebanyak 250 gram dan ini akan kita aduk-aduk seperti biasanya sampai semuanya tercampur menjadi rata hasil akhir dari adonan ini dia lembek tapi tidak terlalu lembek dan dia itu mengkilapkan ya jadi ini tidak nempel di tangan tidak menyempel di baskom kalian lihat sendiri ini hasilnya mengkilap ya cuman karena susu bubuknya tadi enggak diayak dulu akhirnya masih ada pintik-pintik ikas susu bubuk yang menggumpal jadi nanti kalian kalau bikin ini semuanya itu coklat bubuk maizena dan susu bubuknya disaring dulu ya adonan ini saya simpan di kulkas ya teman-teman tidak lama selama 30 menit sampai 60 menit karena dia itu cukup lembek tapi nggak sampai nempel-nempel di tangan jadi untuk memudahkan kita menguleni dan mencetak kita masukkan kulkas dulu 30 hingga 60 menit setelah keluar dari kulkas setelah satu jam atau setelah setengah jam ini akan kita press ya teman-teman supaya dia ngehancur jadi kalian tekan-tekan uleni dulu lagi sampai dia cukup kalis baru kita giling kita tipiskan untuk kita cetak setelah tercapai ketebalan yang kalian inginkan ini kita akan cetak dengan cetakan putri saju tapi kalian bisa juga cetak dengan cetakan yang lainnya bisa berbentuk bunga bisa berbentuk hati suka-suka kalian ya setelah selesai dicetak ini kita akan tutupin plastik lagi ya teman-teman dan kita akan balik jadi kita akan ambil dari bagian bawah ini supaya adonannya enggak ada yang menempel di plastik sekali lagi ya teman-teman ini adonannya harus di press supaya supaya dia tuh enggak pecah-pecah karena ini dia cukup rumer dan kalian bisa taburkan terigu di plastiknya kalau kalian ingin dia tidak menempel untuk cara yang lebih simple lebih enak diambilnya bisa juga seperti ini teman-teman ini kita taruh di telapet tangan kita jadi kita naruhnya lebih gampang karena ini adonannya cukup lembek ya jadi kalau seandainya kalian merasa dia kelembekan masukin kulkas dulu istirahatkan dulu 30 menit baru kalian kerjakan lagi jangan tambahin terigu ya teman-teman dari satu resep ini saya akan tata di dua nampan seperti biasa satu nampan saya oven di oven gas satu nampan ini akan kita oven selama 20 menit saja di suhu 150 derajat celcius dan untuk oven tan krim ini akan kita oven selama 20 menit saja di suhu 150 derajat celcius dan untuk oven tan dengan kering ini akan kita oven di suhu 150 derajat selama 30 menit sekarang kita persiapkan taburannya disini saya pakai gula dingin 200 gram dan saya pakai milo 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 3-in-1 teman-teman sebanyak 80 gram dan coklat bubuk sebanyak 20 gram untuk milonya kalian bisa pakai yang saset teman-teman kalau yang saset kita pakai 2 saset untuk gulanya sebaiknya teman-teman pakai gula dingin ya teman-teman jangan pakai gula halus karena ini kebetulan gula dingin saya habis bukan habis sih hanya tersisa 60 gram tapi adonan udah saya bikin kalau pesan online kan datangnya lama jadi saya tambahkan atau saya pakai sisanya itu gula halus ternyata gula halus itu dia bagaimanapun dia akan menggumpal di ujungnya terakhirnya jadi sebaiknya kalian tetap pakai gula dingin jangan gula halus ini kukisnya udah matang jadi sekarang akan kita lapisi dengan adonan gula ini akan kita lapisi pada saat masih hangat ya baru kita keluar dari oven langsung kita campurkan ke dalam gula ini ngaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman karena ini cukup lumer jadi dia gampang patah saya agak sedikit kasar jadi diberapa bis ada yang patah bila semuanya sudah tercampur kita akan angkat satu-satu kita taruh di nampan untuk mendinginkan kukis ini teman-teman jadi jangan sampai dia itu dingin di dalam gulanya itu kita tata dengan rapi di nampan lalu atasnya akan kita taburi lagi dengan gula yang tadi ya supaya dia kelihatannya lebih rapi lebih cantik lebih tebal dan lebih rata karena bagaimanapun kalau yang kita pegang pakai tangan itu dia akan ada bekas-bekasnya gitu berwarna coklat jadi ini kita rapikan dulu lalu kita ayak itu gulanya lagi kita taruh kita taburi di atasnya itu seperti salju teman-teman makanya kue ini dinamakan putri salju karena ini kita lapisi dengan gula halus yang seperti salju dan ini untuk efek tiramisu nya mungkin ya jadi saya kalau lihat cookies ini jadi seperti lihat tiramisu gitu ini kita akan taburi dengan coklat bubuk pelan-pelan aja teman-teman jangan sampai lemplok-nemplok begitu coklatnya ya karena tadi di awal-awal saya bikin itu coklatnya langsung memplok banyak gitu itu jelek sekali jadi pelan-pelan aja kita taburi seperti ini dia hasilnya akan terlihat cantik nanti proses ini adalah proses yang paling saya sukai dari bikin gue ini demen banget gitu kelihatannya jadi cantik nah ini dia teman-teman hasil cookies kita hari ini ini di bawah cahaya matahari lihat kelihatan warna aslinya cantik banget kan selain cantik tentu saja rasanya enak banget dia garing terus coklatnya terasa banget milonya juga terasa sekarang kita akan masukin toples ya untuk proses ini sebaiknya jangan pakai tangan karena bagaimanapun pasti akan ada bekasnya jadi lebih baik pakai pisau seperti saya atau kalian pakai garpu selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah penuh satu toples kita kasih lagi salju gula dan salju coklat bubuk di atasnya ya teman-teman ini teman-teman kita coba ini ya sekarang ini rasanya enak coklatnya terasa banget milonya juga terasa dan dia lumer dan dia ada garing-garingnya juga enak banget lah kalian lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati